Intro Sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Gary Puraat Maja Untuk bisa menjadi seorang caregiver bagi ODD atau orang dengan demensia Masih banyak persepsi yang mengatakan bahwa Perempuan tentu lebih pantas untuk bisa menjadi perawatnya Lalu bagaimana dengan laki-laki? Apakah betul memang ada perbedaan seperti ini? Saya sudah tersambungkan di Zoom bersama sahabat kita seorang caregiver Erwin Parenkuan Yang juga ODD-nya ada di tengah keluarga Erwin Benar nggak kayak gitu? I disagree ya with that comment Menurut saya kenapa kita harus membedakan Bahwa perempuan itu lebih cakep dalam menjadi caregiver atau laki-laki Tergantung kualitas manusianya gitu Jadi it's really depends gitu ya Kayak misalnya seorang perawat, perawat laki-laki Perempuan sama aja gitu Kan kita perlu tanya juga Kenapa sih kamu pengen jadi perawat? Misalnya gitu ya Ini kan ada perawat nih di rumah kami sekarang Jadi isi saya lebih bebannya sedikit lebih berkurang gitu ya Saya tanya Kenapa kamu mau jadi perawat? Buat cari uang? Buat kuliah lagi? Jadi ada motivasi? Jadi kita memang perlu kembali mengetahui setiap caregiver Bukan berarti juga apakah anak sendiri itu akan lebih sayang sama orang tuanya dibanding orang lain Kita juga gak tahu gitu Maksudnya motivasi mereka apa gitu ya Jadi I disagree with that comment Kalaupun memang ternyata sebenarnya gak harus ada pembedaan gitu Yang laki-laki atau dengan perempuan Tapi mungkin pembagian kerja kira-kira seperti apa ya Erwin? Kalau menurut seorang Erwin Parenkuan Bahwa memang tetap ada pembedaan nih gitu Apa yang bisa dilakukan? Kalau dari mata seorang Erwin yang laki-laki Agak susah ya Karena pertama kita tidak tahu setiap situasi dalam rumah tangga itu seperti apa Rule of thumb-nya gimana Terus misalnya yang ODD laki-laki atau perempuan Lebih convenient dengan laki-laki atau the opposite sex That we don't really know gitu That's why ini menurut saya sangat personal Sangat prinsipal juga Untuk membagi apakah laki-laki atau perempuan yang lebih cocok Apakah anak sendiri atau menantu perempuan Atau orang lain Atau perawat yang disuruh Atau saudara Itu benar-benar memang berpulang kepada agreement Tapi memang kalau ngeliat bahwa Para teman-teman yang menderita Karena orang yang diasuh di rumah juga Sangat berbeda dengan kita yang ada di rumah Jadi kita perlu cari Agreement apa yang mau kita buat Dengan pemangku kebijakan di dalam rumah itu Dan kita lihat kan Waktu yang mereka punya Seberapa banyak Selain otoritas yang nanti akan bilang Ini boleh, ini gak boleh Ini begini Cari jalan keluar Perlu orang luar Untuk bantu gitu tuh Menurut saya ya sangat Sangat berbeda setiap rumah tangga gitu Nilai yang ada di setiap rumah tangga Bisa aja berbeda gitu Jadi pemilihan pun Untuk pembagian kerja Atau tugas-tugas juga bisa saja berbeda Oke, nah sekarang bagaimana dengan seorang Erwin Misalnya memberikan pemahaman ini ke anak-anak Karena bisa aja nanti berbeda nilainya Iya Dari awal kami sudah cerita Bahwa begitu kami ke dokter Konsultasi dan segala macam Kami tahu ini simptomnya demikian Saya tahu Orang-orang dengan dimensia itu Punya kurang lebih 8 tahun ya Simptomnya sampai kemudian mereka Menjadi Alzheimer Nah ini mertua saya kan sudah setengah perjalanan beliau Tapi yang saya lihat Progres beliau tuh ya Beliau bisa jalan Independen dari kamar Ke kamar mandi Nonton TV Ke meja makan Empat titik Terus ke taman Lima titik Nah itu tuh Saat ini Kebetulan juga ada perawat ya Jadi ada orang yang dedicated Taking care of him Dan Dari awal sampai sekarang Saya nggak ngeliat adanya Progres yang makin menurun Justru Maintain Bisa dibilang Jadi mungkin That 8 years of golden period Mungkin bener mungkin Nggak juga tergantung setiap orang And support sistemnya Seperti apa gitu Membantu mereka Nah kami waktu tahu Bahwa that symptoms Adalah 8 tahun Kami panggil anak-anak Dan kita ngobroger Kami ceritain Saya dan istri cerita Ke anak-anak Bahwa Yang begini Yang kemungkinan begini Yang bisa lupa Terus kami juga denger Banyak sekali cerita Orang-orang yang dimensia itu Bener-bener bisa lupa Taman yang mesti dirubah Rumahnya mesti dirubah Dan segala macem gitu Dan mereka juga Kadang-kadang nggak tahu Membedakan mana siang Mana malam Tapi apa yang saya lihat Dari mertua saya Mertua saya It's not that That horrible gitu ya Maksudnya Beliau masih tahu Walaupun kadang-kadang Jam 2-3 pagi Kata istri saya Itu masih bangun Cari makan Karena gue udah tidur Tapi So far so good Maksudnya Mente Dan anak-anak Well informed Keren Nah Informasi yang diberikan Baik itu kepada Pihak perawat Atau caregiver Yang laki-laki Atau perempuan Atau juga untuk yang usia berbeda Yang lebih dewasa Untuk anak-anak Tentu harus berjadikan Menjadi salah satu Perhatian utama Di tengah keluarga Apabila ada ODD di antaranya Sampai ketemu lagi